Kakak mau pilih jadi orang Indonesia atau orang Malaysia? Astagfirullahaladzim Ya Allah Apalagi kalau malasnya tuh ya gak bisa dirupakan Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih teman-teman semua Semoga sehat selalu ya Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya Kali ini kita masih mau melanjutin requestan dari teman-teman semua Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya Ke DM Instagram aku di asriskyawa Ada video yang sangat menarik Langsung aja kita nantannya videonya 1, 2, 3 Tahun-tahun dulu aja kakak udah gaji 1.500 Banyak lah kak Benar ya Tapi sekarang Sekarang Mau pergi lagi pun gak bisa lagi Sekarang Pak kepingin Kepingin kali Tapi gak bisa Jadi kalau kakak misalkan kakak kan warga negara Indonesia nih Disuruh pindah ke Malaysia kakak mau Mau lah Karena disana kan enak kan nih pokoknya Fasilitasnya pun bagus ya Jadi kalau orang sudah pergi ke sana Karena ini karena udah punya anak Makanya gak bisa pergi lagi Tapi kalau memang masih gadis Kenapa gak ke sana Kami disana kan orang Aceh kan Maunya kan dikucilkan kan Atau orang Melayu atau orang Bangla Atau orang India Disitu rame Tapi kami malah Malah orang itu yang baik sama kami Yoyoyoyoy Kalau lebaran pergi ke sana Pergi ke sini Berarti tuh bohong berita itu ya kak? Bohong lah itu Itu gak ada Karena kan 7 tahun ya dah Oh Udah ada rumah? Ini udah ada rumah besar lagi Kakak dilahirkan lah Kakak mau pilih jadi orang Indonesia atau orang Malaysia? Astagfirullah Ya Allah Apalagi orang Malaysia tuh yang gak bisa dilupakan Ya Allah Oh Orang Malaysia tuh orang Melawinya tuh gak bisa dilupakan Karena begitu baiknya Iya bener Makasih ya weh Sudah klik video ini Jangan mau subscribe Karena subscribe itu gratis Selamat menonton Sedap Kakak jadi dipanggil siapa? Kak May? Tadi Inga ada bilang Kakak Dulu waktu konflik Pernah di Malaysia Pernah di Malaysia Iya Gimana ceritanya kakak kok bisa ke Malaysia? Kami hari itu Dibawa dari training Training Dibawa training Siapa yang bawa training gimana? Dari PT Arun Apa? PT Arun Oh Jadi kakak dibawa training oleh PT Arun Oke terus 25 orang kami Dari kampung ini? Dari desa Binaan Dari desa Binaan Binaan sekitar PT Arun Oke bisa kakak ceritain awalnya Gimana kakak sompe bisa berangkat ke sana? Ya kakak Kami Kan dibawa kan PT Arun Awalnya kenapa tahu PT Arun mau bawa binaan ke sana ke Malaysia? Memang direkut dari desa Binaan 12 desa Oke Termasuk kakak Termasuk kakak Desa desa lain lah Oke berarti Berarti disini diajari dulu? Iya diajari dulu Apa aja diajari? Jahit ya menjahit Oh udah paham Diajari menjahit Udah gitu Terpilih lah kami Dari satu-satu desa itu terpilih kami Termasuk saya Oke Dari situ Kami berangkat Dari berangkat 25 orang Kami sebenarnya Kami berserta kami 60 60 entah Pokoknya kami lah kami 60 60 berarti Tapi yang terpilih kami 25 Oh Sama PT Arun Oke Karena desa Binaan Setiap desa Dua diambil Oke Terus kak Kan setelah dipilih itu Diajari keterampilan dulu disini? Ya Disini ya Diajari kustom dulu Kustom itu menjahit Oh menjahit Oh Kakak sebelum dipilih Kakak berarti belum boleh menjahit? Belum pandai menjahit Sudah Dibina dari Arun Baru Dibawa training ke Malaysia Oh trainingnya ke Malaysia lagi Iya Nah Pernah gak kakak pikir Kok bisa trainingnya ke Malaysia Kenapa? Kalau menjahit aja kan di Medan Di Jakarta kan bisa Kenapa? Out gitu? Enggak tahu ya Karena memang Memang dari Arun ini Membina Desa Binaan Oke Memang di Okspor ke Malaysia Iya Oke Cimana kakak kesana? Berapa lama? Kami disana Sekitar 1 tahun Entah 6 bulan Gitu lah Terus biayanya gimana? Di sana kami ditampung Ada dari Arun semua Semua Arun yang memfasilitaskan Oke Sampai sana kami ditampung Sama Rasid Ulung PT Rasid Ulung Apa? PT Rasid Ulung Punya Indonesia atau punya Malaysia? Punya Malaysia Oke Terus? Orang dari ACPD Orang ACPD Jadi dia Udah lama disana Udah besar disana Sampai anak-anak cucu Oke Jadi kerjasama lah PT Arun Sama Rasid Ulung ini Oke Sampai sana kami disediakan asrama Diajari jahit-jahit Sesudah Disana kami Semua pokoknya fasilitas Semua ditanggung Ditanggung disana PT Arun Sampai bergaji Sampai bergaji Berarti kerja dulu Atau enggak ada digaji dulu Kami training itu dikasih gaji Oh training itu dikasih gaji Berapa gaji? Kali itu 1500 Berapa? Itu tahun berapa? Itu tahun 2000 Tahun 2000 1500 Tahun 2000 Sekarang 2024 pun gajinya masih 1000 1500 Kali itu ya kami Kekak Tahun 2000 udah 1000 Itu masih sangat murah disana loh Maksudnya Udah mahal Dengan bahan baku itu yang sangat murah Bahan baku itu dari sana dikirim ke sini Export ke sini Oke Jadi kakak kerja disana? Iya disana lah Jobdesk kakak kerja disana apa? Menjahit Menjahit Bantal Seprie Dari yang kain perca Oh gitu Jadi Selimut Selimut Dari selimut Bantal Matul buling Pokoknya atas nama Itulah apa Tasur selimut itu semua Selama Berapa lama kakak disana? Kalau gak 16 tahun setahun lah Setahun kakak? Setahun Oh berarti kakak di Malaysia setahun saja? Rame kami Kami 25 orang satu aslaman Berarti udah setahun dibalikan? Dibalikan Jadi waktu kakak datang masih gadis? Masih gadis Oke Masih gadis Kami gadis semua tuh Waktu datang kesana gadis semua Oke Udah pulang-pulang udah janda gak? Kami dipasilitaskan di Arun lah Pabrik PT Arun itu Membuka 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 pekerjaan Oke Kerjalah disini Kerjalah gajinya sama Gajinya enggak lah Disini gajinya Kalau misal kita banyak-banyak jahit Ya banyak uang gitu Oke Disana? Disana Kayak mana ya? Pokoknya disana udah Kami digaji Tapi gak tahu Tapi dari mana Kami kerja juga Kami di Satu hari misal Selimut Dua biji Ya udah Selimut itu dua biji Itu dapat duit gitu Tapi Kami dapat uang saku Uang saku lagi Uang gaji gitu Oke Sekarang gini Kan kakak berarti kerja di PT Aruni Menurut kakak Lebih enak kerja di Indonesia Ataupun di Malaysia Masa itu? Masa itu ya Ya enak di Malaysia lah Enaknya? Banyak uang lah Banyak uang Enaknya banyak uang Tapi kenapa kakak pulang? Ya pulang ya pulangin Udah waktunya Memang kami Udah selesai Memang untuk Dari sini Memang dikasih pekerjaan Kami sama kami Training Dari training Dibalikin Kami langsung dapat kerja Jadi masa itu kakak waktu disuruh pulang 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 Tapi banyak sekarang Sekarang orang Indonesia udah kerja sana gak mau pulang gak? Ya kami kan Kami dibawa Kami diarahkan kesana Ya dipulang kan juga Pulang Harus pulang Gak mungkin kami gak pulang Gak bisa Nanti disana ilegal Kakak diberangkatkan Nek pesawat atau Nek the ferry? Nek the ferry Pulangnya ada pesawat kayaknya Pulang ada pesawat Pulang ada pesawat Lagi mandala Berarti kakak datangnya bagus lah ya dokumen-dokumen Oh bagus Kami kalau misalnya ada rajia polisi pun Tau Tau kami Tau kami dari Oh ini dari ini ya Dari PT Rasi Ulung ya gitu Tau semua Pokoknya selamat lah Selamat Kami kemana-mana gak ada Gak ada rintangan Gak ada bawa-bawa paspor tuh gak ada Alhamdulillah 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 Gak ada suami Gak mungkin Oh jadi kakak kalau memang ada kesempatan untuk pergi lagi ke sana mau Oh mau Kok berat mau Kok berat mau Cuma gimana ya Udah ada status Nah Udah ada keluarga Udah ada keluarga Kalau memang ada uang Kalau ada uang Keluarga saya bawa ke sana Memang lebih enak sana Kak Waktu kakak kerja di sana Kan cuma setahun tuh Yang kakak pernah ingat kakak udah beli apa aja Beli apa aja ya Ada beli Selamat setahun Ada duitnya gak Maksudnya bisa beli apa Ada itu pulang kesini ya Dari sana pulang kesini tapi gak banyak Iya gak apa-apa Kami setahun Beli kulkas tempat tidur gitu Kulkas tempat tidur Isi-isi rumah lah Alhamdulillah ya Alhamdulillah ada Tapi setahun Setahun itu Itu kak itu Kami itu pun Cuma karena trainee ya Kalau misalnya Kerja lebih lagi kayaknya Tahun-tahun dulu aja kakak udah gaji seribu lima ratus Sudah banyak lah kak Nggak lalu ya Sekarang Sekarang Mau pergi lagi pun gak bisa lagi Sekarang Pak Kepingin Kepingin kali Tapi gak bisa Kalau misalkan bisa kakak mau? Mau ya bawa Bawa suami Bawa anak Jadi kalau kakak Misalkan kakak kan warga negara Indonesia nih Disuruh pindah ke Malaysia kakak mau? Mau lah Tukar gitu Tukar Berarti lebih enak tinggal sana ya Iya Tapi memang karena kakak udah merasakan ya Iya udah nyaman bisa Udah pernah kesana ya Iya Tapi kalau misalnya yang belum pernah gak tau kayak mana dia Benar benar Terus gini ya kak Kalau orang gak pernah kesana memang males untuk pulang Iya Allah Betul Betul Kalau dia udah tau ya Bukan dia hanya ke mall gitu ya Karena disana kan enak lagi pokoknya Tuh Enak kali Bagus ya Yang kakak tau apa-apa aja enak? Iya semuanya lah Kalau bagi saya semuanya itu enak Udah karena saya udah ngerasakan Iya Kalau orang cuman cerita aja doang gini-gini Yang gak merasakan gak Gak percaya kalau itu Malaysia itu enak Iya bener Tapi kalau karena memang udah ngerasakan Di Malaysia itu enak-enak Udah memang kita sendiri yang kesana Iya Jadi semua orang yang di Yang di kampung-kampung saya aja Yang di belakang rumah saya Saya tanya Dinda Kutat kemahasia Oh kok enak usah nau Gak kayak disini-sini gitu-gitu Jadi kalau orang sudah pergi kesana Karena ini karena udah punya anak Iya Makanya gak bisa pergi lagi Tapi kalau memang masih gadis Kenapa gak kesana Kerja tuh Sekarang kalau misalkan kakak masih gadis bisa Oh pergi lagi Ini saya suruh pergi dari sana gak mau Kenapa dia gak mau Takut dijual katanya Yang penting lengkap dokumennya Padahal tuh kan Kan ada itu Pergi yang bagus-bagus ya kan Jangan masuk belakang Jangan masuk belakang Itu baru Kalau masuk belakang Bahaya Dibawa sama orang itu tuh gak betul Ada kak dulu kisahnya Kawan kakak masuk di belakang Gak ada Marilah ya Gak ada tapi orang yang bilang-bilang ya Bisa ilang Kalau Takut dijual Takut begini takut begitu Kalau Kalau dia cerita sama saya Saya bantang Itu gak ada Itu menurut Pribadian kita aja Kalau memang kita bagus Jalannya kita bagus Iya bener Jalan dari sini pun gak bagus Sampai sana gak bagus Iya Harus legal Jangan ilegal Jadi dari kawan-kawan kakak dulu yang mantan kerja di Malaysia Oh gak ada Itu udah sampai sekarang masih kerja Oh sampai sekarang masih kerja Masih-masih disini Oh disini Oh enggak semua pulang Pulang semua Memang kami suruh pulang Pulang Bukalah usaha Karena cuma training Kalau gak suruh pulang gak pulang Kalau gak suruh pulang gak pulang Gak pulang Makanya kayak gitu Kak seingat kakak Ada gak Yang membuat di Malaysia itu gak enak Tuh coba Sama gak bekerja disana Yang gak enaknya Gak enaknya kan Karena jauh dari orang tua Rindu Rindu kampung Tapi karena jauh dari orang tua Makanya akan gak enak Tapi kalau deket orang tua Cukup Cukup enak Sana 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 murah ya Terus kalau kakak masih muda lagi mau kesana Nanti anak kakak udah besar kakak Kok memang Disini kayak gini Enak disana Daripada disini kayak gini-gini aja ya Kayak gini-gini aja Gak berubah berubah ya Ada berubah kak selama kena tsunami Aceh berubah Ya Allah Kalau kakak kena tsunami gak berubah deh Berubah bangunannya ya Berubah bangunannya ya Berubah bangunannya ya Bangunannya berubah ya Ya bangkan Kena tsunami yang berubah deh Berubah bangunan Berubah bangunannya ya Kak Terus Selama kakak disana ada gak punya kawan ataupun kakak yang punya cerita pengalaman buruk Hmm Ada gak Gak ada Kayaknya gak ada disana buruk Aman Jadi saudara ada Oh kenapa itu Dari yang kami kan satu asrama itu kan berketangga Oke Tetangga itulah yang lihat kami yang bimbing kami yang pokoknya semua kami Orang Melayu Orang Melayu Berarti kakak disana dekat juga dengan orang Melayu Dekat kami Menurut kakak orang Melayu disana gimana Baik 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 Perhatian Tapi banyak yang bilang Orang Melayu itu gak baik sama orang Indonesia Enggak Baik 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 Kalau saya pergi Saya ingat lagi tempatnya Tempatnya Habis perusahaannya Saya Berat ingat Pokoknya dia baik kali lawan Baik kali bapak tua Mereka ya Baik ya Yang kedeketasi gelugur itu semua baik Ya Allah Alhamdulillah Maksudnya gini kakak Waktu kakak kerja disana Kakak kan Orang luar nih Ada gak suka-suka bilangin Kayak kita akan disini kan Kalau ada orang luar Suka katain apa Oh gak ada Disana gak ada Malah disana Ini orang Aceh ya Ya Orang Aceh Baik Malah waktu kami pulang disini Mereka nangis-nangis Habis itu Ada kirim surat juga Tapi udah lama ya Gak lagi Udah gak ingat lagi Namanya udah lama Jadi gak ingat lagi Oh udah gak ingat lagi Tapi banyak orang bilang disana Orang Melayu sama orang Aceh gak Gak cocok Oh gak Cocoknya orang Melayu kok baik kali Kami disana kan orang Aceh kan Baunya kan dikucilkan kan Atau orang Melayu atau orang Bangla Atau orang India Disitu lame Tapi kami malah Malah itu yang baik Sama kami Gitu kasih Kalau Lebaran Pegi kesana pergi kesini Berarti itu bohong berita itu ya kak Bohong lah itu Itu gak ada Karena kakak kan pernah merasakan disana Karena kakak kan pernah merasakan disana Karena saya udah merasakan disana Gimana disana Pokoknya orang Melayu itu gak ada Tapi sekarang Banyak katanya orang Aceh kalau kesana Berbuat kerja yang gak baik Gitu lah itu menurut kita Ada kakak Waktu kakak dulu ada juga Yang berbuat jahat-jahat kerjaannya Gak ada pun Karena kami di Asrama Gak ada pun Dia aja jahat gitu Ada ya Cuma mungkin zaman sekarang Aduh 2024 ya Gitu lah Dia menurut kita Kalau kita disini jahat Sampai sana pun kita jahat kita Tapi kalau kita menurut kita disini lurus Sampai sana kita lurus Oke Tapi kalau memang Memang dari sini kita mau sana Oh dari belakang Begitu kan Tuh Tapi tetangga kakak ada yang Jadi disana sukses ada? Ada Ada tapi udah pulang ya Nah Udah pulang Tetangga kakak belakang Kampeng Malaysia Gak punya rumah besar lagi Tapi kalau kakak Dikasih kesempatan sekali lagi Misalkan kakak dilahirkan lah Kakak mau pilih jadi orang Indonesia atau orang Malaysia Oh lah Malaysia lah Lah Bias Malaysia Malaysia ya Udah jatuh ciri Tengah saya juga kan Sekarang udah punya anak ya Udah punya anak satu Mau kesana juga dia Kenapa? Enak Enak disana katanya Memang dari gadis disana Ini udah pulang Udah kawin dia Baru tinggal disini Iya Ini mau kesana lagi? Mau kesana lagi Kayaknya mau kesana lagi Motivasinya apa kesana? Nih Kita sukses 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 Kehidupan terjamin Pokoknya Mau kerja apa aja itu jadi? Mau kerja apa aja itu jadi? Orang Indonesia ke Malaysia kerja sukses ya Nanti halal Nanti halal Nanti gak mengganggu orang lain Iya Rata-rata kayak gitu ya teman-teman ya Jadi orang Indonesia itu yang pernah datang ke Malaysia Bertemu dengan orang-orang baik di Malaysia Di sana tentu saja ya itu teman-teman ya Susah untuk dilupakan gitu ya Dan memang negara Malaysia ini negara yang sangat dirindukan ya Terkhususnya nih ya Orang Indonesia yang misalkan di Indonesia nih Mereka gak punya pekerjaan gitu ya Mendaftar kerja Menjadi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia sana gitu ya Itu mereka rata-rata pulang gitu Ceritanya tuh bagus-bagus ya Jadi orang sukses gitu kan Hal-hal seperti itu ya Karena mereka sendiri yang merasakan sudah pernah datang ke Malaysia Sudah pernah meletap di Malaysia Sudah pernah bekerja di Malaysia Jadi berceritalah dengan teman-teman sekitar Dengan saudara keluarga gitu Kalau di Malaysia itu memang orangnya baik-baik Memang negara Malaysia itu negara yang dirindukan Memang seperti itu sih teman-teman Gak bisa dipungkiri gitu ya Untuk terus khususnya Aku juga dengan keluarga kemarin sempat ke Malaysia Di sana itu dilayan sangat baik sekali Bertemu orang-orang baik di sana Masya Allah gak luar biasa Itu tuh yang ngebuat kita sebagai youtuber Indonesia Yang sering nge-react negara Malaysia Karena itu tadi memang kenyataannya seperti itu Di sana tuh orang-orangnya baik-baik gitu Yang terpenting apa yang diutamakan apa Kita saling menghargai menghormati satu sama lain gitu Apapun itu sesuai faktanya Misalkan negara Malaysia bagus Ya kita ceritakan secara bagus Misalkan negara Indonesia bagus Baik kita ceritakan secara baik dan bagus Itulah hal-hal yang membuat kita semua Semakin harmonis ke depannya ya teman-teman Dan oke teman-teman Demikiannya video kita kali ini Aku ahri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya Bye guys next time bye